Kiki Fatmala Dalam perjalanan karirnya, Kiki Fatmala didolakkan publik lewat aktingnya yang jempolan. Namanya Kian Meroket setelah memerankan karakter gadis WarCop. Menjadi bagian dari kesuksesan WarCop DKI bersama Dono, Kasino, Indro, aktris berdarah Sunda Pakistan Jawa ini berhasil mencetak box office melalui film Bisa Naik Bisa Turun. Pada film yang berjaya di era 90-an tersebut, penampilan Kiki Fatmala ikonik banget dengan rambut ikal dan bando yang ia kenakan. Miliki tubuh ramping dengan paras cantik yang terpancar saat polis bibirnya kenakan lipstick ting, membuat potret Kiki Fatmala terlihat bak Barbie. Berikut rangkuman Brilio.net dari berbagai sumber mengenang potret lawas Kiki Fatmala saat jadi gadis WarCop. Kiki Fatmala merupakan salah satu aktris top era 80-an, namanya populer setelah memerankan karakter gadis WarCop. Begini salah satu aktingnya saat membintangi film WarCop DKI berjudul Bisa Naik Bisa Turun. Jadi kekasih kasino, penampilan Kiki Fatmala ini ikonik banget dengan rambut ikal dan bando yang ia kenakan. Gak hanya sekali, ia juga terlibat dalam proyek komedi dalam berbagai judul, seperti Malu-Malu Mau, Masuk Kena Keluar Kena, dan Bagi-Bagi Dong. Paras cantiknya dengan lipstick pink padukan anting warna senada ini, membuat potretnya terlihat bak Barbie. Populer sebagai WarCop Angas era tahun 1990-an, Kiki Fatmala tampak seksi dengan badan rampingnya. Kolaborasinya dengan WarCop DKI kala itu jadi salah satu yang difavoritkan para pecinta film. Tak salah, jika sosoknya begitu didolakan masyarakat tanah air. Nah, kalau ini potret Kiki Fatmala, kala beradu akting dengan Nurul Arifin dalam film WarCop DKI berjudul Ada-Ade saja. Selain dengan Dono, Kasino, dan Indro, Kiki Fatmala juga sempat beradu akting dengan Rudy Salam. Kini, keduanya telah tiada. Terima kasih telah menonton!